Musik Dikasih kesehatan, akhirnya Dede bisa bekerja kembali. Karena juga Dede akhirnya off air juga kan, diberikan kesempatan sehat lah gitu. Cuman ya lebih ini aja sekarang lebih harus hati-hati, kayak jaga pola makan, istirahat. Pasti inilah parno gitu kan, kondisinya lagi harus banyak mengerjakan kegiatan, terus tiba-tiba Dede harus drop. Masih seperhatian lebihnya juga jadinya ini sih dari keluarga. Alhamdulillah kondisinya udah baik, udah fit, udah bisa beraktif kita seperti semula. Bahkan kita kemarin sempat syuting barengan juga. Dan ya udah aman seperti Lesti yang sebelumnya. Musik Alhamdulillah maksudnya supportnya juga baik, ngasih tau, ngingetin terus, yang buat makan terutama. Karena emang kita sering bareng, mas. Kita emang sering bareng ketemu di lokasi saya ingetin buat makan. Lesti kan emang jarang makan ke anaknya, maksudnya suka gak teratur gitu makannya. Ya saya sebagai orang terdekat, yang orang terdekat ya saya selalu kasih tau, Dede jangan lupa makan ya gitu. Supaya gak sakit lagi, supaya asam lamanya gak kambuh, supaya bisa beraktifitas. Selama memang itu perubahan orang tersebut jadi lebih baik, ya insya Allah ya diri juga bangga, seneng lah. Karena diri juga yang sama-sama belajar lah, kita kan gak ada orang yang sempurna ya di dunia ini. Sama-sama belajar aja, saling memperbaiki diri untuk menjadi lebih baik. Ya men-support aja lah, apalagi kalau hal-hal yang positif mah harus saling men-support, didoakan. Ya refreshing lah biar gak mikirin, biar hilang sakitnya. Alhamdulillah baik juga kan, dasarnya juga baik keluarga dari kakak terus ya nyambung. Kebetulan keluarga saya lagi di Jakarta kan, dan ada libur dua hari. Jadi kita sempetin untuk jalan-jalan ke Bandung, refreshing lah gitu, nilain penat. Karena Lesti emang anaknya bisa bawa diri gitu. Bisa ngambil hati orang tua saya, emang anaknya baik ke siapa aja kan. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.